Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar Ini kesempatan ini Pak Sabar akan melihat asmaranya Billy Saputra dan Amanda Manopo Bagaimana hubungan mereka dalam versi hitungan Jawa dan Kartu Tarot ya Sebelumnya yang belum subscribe, tolong subscribe dulu channel Pak Sabar ini ya Biar Pak Sabar channelnya berkembang dan Pak Sabar semakin semangat membuat konten, membuat video ya Yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 0822 21 79 9480 Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan Kartu Tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa Nasib seseorang tidak akan berubah kalau seseorang itu tidak ada niat mau merubahnya Kartu Tarot menjadi media untuk menjembatani Anda, merubah kehidupan di masa depan dengan tanda-tanda yang ada di Kartu Tarot itu ya Pak Sabar biasa, Pak Sabar sebelumnya mencari data informasi artis yang mau di Trawang Pak Sabar Ini Pak Sabar sudah dicatat ringkas di buku harian Pak Sabar biar nanti pencariannya lebih praktis Jadi tidak terlalu memakan waktu panjang ya Ini Bilisaputra itu lahir Jakarta 16 Januari 1991, sekarang nomor 29 tahun Januari 1691 sama Pak Sabar kalau dilihat dari perputaran Jawa ini Ini perputaran perhitungan Jawa ini Ini Bilisaputra itu lahir Rebu Wage Rebu itu 7, Wage itu 4, 11 Biasanya karakter orang Rebu Wage itu orangnya mudah berubah pikiran ya Mudah cepat mengambil langkah Jadi orangnya bosenan, mereka senangnya berpetualang ya Itu juga sebenarnya karakter, semua karakter ada kekurangan dan kelebihan ya Karakter Rebu Wage itu cocoknya kalau berhubungan harusnya cepat mengambil keputusan Kalau tidak nanti ada perubahan ya Terus Amanda Manopo itu Jakarta 16 Desember 1999 Sekarang umur 20 tahun Mana Mbak Manopo, Amanda Manopo itu Kalau 6 Desember 1999 itu dicari di perputaran nasib Pakai hitungan Jawa Pak Sabar ini Amanda itu lahir Senin Kliwon Senin 4, Kliwon 8, 12 Biasanya karakter orang Senin Kliwon itu cenderung lebih sabar ya Dia cenderung bisa menerima keadaan apapun Dia tipe yang sangat setia Jadi dia kalau tidak disakiti Dia sulit untuk selingkuh, untuk lain sebagainya Dia sangat tipe setia Bahkan dia disakiti berkali-kali pun biasanya masih bertahan ya Itu orang Senin Kliwon seperti itu ya Rebu Kliwon dan Senin Kliwon itu untuk perjodohan sangat cocok ya Itu perjodohannya akan membawa keberuntungan bisa sampai puncaknya dalam faktor keduniawian ya Hartanya akan menjadi sampai puncaknya Tapi sekali lagi semua perjodohan baik ya Cuma kalau hitungan Jawa itu ada yang lebih baik Jadi ini Jawa ini seperti ilmu titen pada zaman dahulu Terus dibukukan untuk patokan lah seperti itu ya Jadi intinya perjodohan semuanya baik ya Bukan artinya orang sudah berjodoh itu terus tidak ada godaan Tidak ya Semuanya ada godaan Cuma kalau memang itu dihitung sudah cocok Biasanya nanti akan lebih baik Bahkan perhitungan Jawa itu menganut biasanya Kalau pernikahan itu dihitung juga harinya Jadi bukan hanya Bukan hanya hitungan peton, ketemu peton Juga hari pernikahannya ya Hari pernikahan itu juga penting Ada bahkan di Jawa itu ada bulan-bulan yang Bisa dikatakan kalau untuk nikah itu kurang baik ya Begitu Trawangan Pak Sabar secara versi Jawa kejawen ya Pak Sabar ini sambil nguri-nguri budaya lah Intinya seperti itu ya Biar tidak hilang budaya Pak Sabar juga mungkin tidak sempurna lah Yang itu untuk saling melengkapi saja Sekali lagi yang belum subscribe channel Pak Sabar Tolong di subscribe dulu biar channel Pak Sabar ini berkembang ya Karena Berkembangnya channel ini ketika di subscribe kalian Jadi semangat membuat video Yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online Silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pria idaman lain, wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi diri lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Nasib seseorang tidak akan berubah Kalau seseorang itu tidak ada niat perubahnya Kartu tarot menjadi media untuk merubah kehidupan kita Melihat tanda-tanda yang ada di alam ini Termasuk di kartu tarot Ini Pak Sabar akan membuka kartu tarot Untuk melihat bagaimana Keberuntungan Perjodohan Amanda Manopo dan Billy Saputra Ini di gambar ini muncul Ini ada Triokwon Triokwon ini digambarkan Seseorang memandang laut lepas Ini artinya sebenarnya Dalam gambar kartu tarot Ini menunjukkan ada kebahagiaan mereka di masa depan Jadi ini pandangan harus jauh ke depan Tidak boleh terjebak dengan Masalah-masalah kecil sekarang Jadi kalau ibaratnya sesuatu Harus punya pandangan jarak jauh Itu yang akan membuat mereka bahagia Membuat mereka akan menjalani asmara dengan baik Kalau ada masalah Jangan terlalu dipikirkan Itu hanya masalah waktu dekat Ini ada V.O.S.W.T V.O.S.W.T ini digambarkan Seseorang memanggul pedang Ini kemenangan Digambarkan karena orang ini terlihat Laki-laki Ini simbol kesatria Tanggung jawab Menurut Pak Sabar ini Kalau andaikan dari saran Pak Sabar ini Secepatnya mengambil langkah Untuk menikah Karena ini ada orang yang Tidak senang dengan hubungan mereka ini Nanti orangnya akan Memicu Permasalahan Bisa saja mereka akan putus Ketika tidak Secepatnya Dalam waktu Mengambil Langkah untuk menikah Ini lambangnya seperti ini Ada dua orang yang berusaha Untuk Menghalangi asmara mereka Mereka akan membuat fitnah Dan lain sebagainya Ini lambangnya seperti ini Ini kartu Sikop Cup Sikop Cup ini digambarkan Seseorang memberikan Piala bunga Kepada seorang wanita Ini digambarkan Seseorang membalikan Piala bunga Ini artinya ketulusan Ini digambarkan oleh Pak Sabar ini Billy ini sebenarnya Sangat tulus mencintai Sangat tulus Dengan kepenuhan hati Dengan Ketulusan jiwa Tapi ini digambarkan Amanda Manopo ini Sedikit kurang 100% Untuk menerima Billy Ini terlihat Wanitanya ini Terlihat pasif Ini Billy harus Lebih Melakukan Tindakan nyata Untuk meyakinkan Amanda Manopo Kalau memang Billy itu adalah Jodoh yang terbaik Untuk Amanda Kalau Harus seperti itu Ini bahkan Billy itu sangat Sangat apa Supaya ingin sekali Membahagiakan Amanda Manopo Di sini terlihat Piala bunganya Bukan hanya satu Tapi banyak sekali Itu simbol Ketulusan-ketulusan Yang akan diberikan oleh Billy Saputra Kepada Amanda Manopo Begitu Terawangan Pak Sabar Hari ini Tentang Asmaranya Artis muda Amanda Manopo Dan Billy Saputra Semoga Untuk hiburan Yang jelas ini Konten hiburan Syukur-syukur Bisa menjadi Gambaran juga Mengobati Rasa penasaran kalian Tentang Art Idola kalian Berdua ini Amanda Manopo Sekali lagi Yang belum subscribe Tolong di subscribe dulu Channel Pak Sabar Biar channel Pak Sabar Berkembang Biar Pak Sabar Semangat membuat video Yang mau konsultasi Pak Sabar melayani Jasa konsultasi online Silahkan chatting Di nomor Apa Sabar 0822 2179 9480 Boleh tanya Tentang apa saja Jodoh Rezeki Keuangan Bisnis Karir Masa depan Rumah tangga Kehidupan pribadi Anda yang penasaran Dengan perasaan Pasangan selama ini Dia tulus mencintai Atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga Dalam rumah tangga Pria idaman lain Wanita idaman lain Nanti sama pesakar Diambilkan kartu tarot Dijelaskan Kira-kira yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik Untuk lebih hati-hati Terus peksi diri Lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Nasib suatu bangsa Tidak akan berubah Kalau bangsa itu Tidak mau merubahnya Nasib seseorang Tidak akan berubah Kalau seseorang itu Tidak ada niat untuk merubahnya Kartu tarot menjadi media Untuk merubah Kehidupan kita Di masa depan Dengan melihat Tanda-tanda yang ada Di alam melewati Kartu tarot ini Sampai jumpa Di lain kesempatan Sukses selalu Semangat selalu Optimis selalu